Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel YouTube Maria Aulia di video kali ini aku membuat kue bolupan dan ekonomis aku membuatnya hanya dengan satu butir telur dan tanpa mixer tapi hasilnya sangat lembut dan empuk rasa kuenya juga enak banget manisnya itu pas cocok buat teman ngeteh atau ngopi bisa buat cemilan keluarga kalian atau bisa juga buat ide jualan Nah kalau kalian pengen tahu gimana cara aku membuatnya dan bahan-bahan apa saja yang aku gunakan simak videonya sampai selesai Langkah pertama siapkan wadah masukkan setengah sendok TSP atau ovalet kemudian tambahkan 6 sedok makan gula pasir satu butir telur kemudian ini diaduk sampai warnanya itu berubah pucat putih kepucatan nah ini kalau kalian enggak mau pegal tangannya boleh menggunakan mixer ya karena aku enggak ada mixer jadi aku menggunakan yang seadanya saja nah setelah warnanya berubah menjadi putih kepucatan seperti ini tambahkan 100 ml air aduk kembali sampai tercampur rata setelah tercampur rata masukkan 10 sendok makan tepung terigu protein sedang 2 sendok makan susu bubuk jangan lupa ini sambil diayak ya teman-teman kemudian aduk kembali sampai bahan-bahan tercampur rata oke teman-teman ini adonannya sudah jadi dan ini akan aku bagi menjadi dua bagian oke ini sudah aku siapkan loyang sudah aku olesin dengan margarin dan aku alasin dengan kertas roti kemudian tuang yang satu bagian warna putih kemudian hentak-hentakan seperti ini ya teman-teman sebelum di kukus oke ini air kukusannya sudah mendidih sudah bisa langsung di kukus kue bolunya ini di kukus selama 10 menit dan untuk yang bagian satunya aku akan tambahkan pasta pandan secukupnya nah ini setelah di kukus selama 10 menit bisa langsung dituang adonan yang warna hijau di atasnya kemudian ini di kukus selama 20 menit setelah di kukus 20 menit ini kue bolu pandanya sudah matang sudah bisa dikeluarkan dari kukusan nah sesudah dingin ini boleh dikeluarkan dari loyangnya kemudian akan aku iris sesuai selera nah seperti ini hasilnya kue bolu pandanya kelihatan lembut dan empuk ya teman-teman sangat mudah kan cara membuatnya ini cocok banget buat cemilan keluarga kalian buat teman ngeteh atau ngopi bisa juga buat ide jualan loh gimana teman-teman gampang banget kan cara membuatnya cukup diaduk-aduk saja kalian bisa membuat kue bolu yang selembut dan seempuk ini dan terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai semoga bermanfaat kalau kalian suka dengan video ini like komen subscribe dan bagikan nantikan juga video-video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati